Lalu sudah siap KL Rumi dan Sifahaju menikah muda seperti sahabat mereka sebelumnya Torik dan Aliyah Masaid? Cerita baru datang dari pasangan Torik Halintar dan Aliyah Masaid. Setelah resmi menjadi suami istri, baru-baru ini Torik dan Aliyah mengunjungi makam sang ayah Aji Masaid. Resmi menjadi sepasang suami istri membuat keharmonisan rumah tangga Torik Halintar dan Aliyah Masaid semakin begitu digandrungi para warganet dan fans-fans mereka. Bagaimana tidak Torik dan Aliyah begitu sering membagikan momen-momen kebersamaan mereka sebagai suami istri. Terlebih aktivitas pertama kali yang mereka lakukan sebagai sepasang suami dan istri, bahkan ketika Aliyah dan Torik mengunjungi makam sang ayah tanpa suasana haru. Good People inilah sensasi terkini. Assalamualaikum, Daddy. Sudah mati, ya, Daddy. Kemarin Torik sudah menikah sama Aliyah. Sekarang Torik sudah boleh panggil Daddy, ya, harusnya. Jadi doain kita ya, semoga langgang. Amin. Semoga kita semakin kuat as a family. Amin. Saya yang cerita dong ke Daddy dong. Iya. Apa ya? Kita mau ke mana? Di sini. Kita mau ke... Kalau ada Daddy, Daddy bakal ngomong apa ya ke Ma'amuji. Oh. Probably siam like Omuji sih miripnya. Tapi Daddy lebih serius sedikit. Daddy would've... Rosed to be a little bit. Ya, kamu gak guna. Setelah mengunjungi makam sang ayah, Aliyah bersama ibunya Reza Artamevia dan kakak Zahwa Masaid, Aliyah pun membagikan momen mereka di akun Instagram pribadinya. Aliyah pun menuliskan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Assalamualaikum, Dad. Love. Alhamdulillah, sekarang keluarganya sudah bertambah. Don't worry, Dad. InsyaAllah, we are all in good hands. I hope you're celebrating with us from heaven. Love, we all miss you so much. Al-Fatihah. Kebahagiaan memang sedang menghampiri Aliyah Masaid dalam kehidupannya. Bisa berkumpul dengan sang kakak yang sedang berada di Indonesia juga menjadikan sebuah momen berharga. Namun, Aliyah juga terkadang tak sanggup untuk menahan air matanya untuk tidak terjatuh. Memilih pria yang menjadi pasangan hidupnya, mau tidak mau Aliyah harus meninggalkan rumah di mana tempat dirinya tumbuh berkembang hingga sampai saat ini. Dan pindah ke rumah mereka berdua bersama Torik Halilintar. Kesedihan pun dirasakan oleh Aliyah ketika hendak meninggalkan rumah di mana ia belajar tentang kehidupan. Bahkan, memiliki status istri dari Torik Halilintar, Aliyah tak lupa untuk berbelanja stok makanan hingga menata dapur yang ada di rumah masa depan mereka bersama. Seperti sudah siap dengan aktivitas layaknya suami istri, memang terlihat begitu kompak Aliyah dan Torik. Bahkan di hari berikutnya Aliyah memainkan perannya sebagai istri dengan memberikan makanan hasil tangannya yang berkutik dengan bahan-bahan makanan dan bumbu dapur kepada sang suami. Sebenarnya kreasi ini sih, mencukanya kalau... Enak! Begitu terlihat romantisnya antara Aliyah dan Torik hingga banyak warganet yang menyebutkan kalau pasangan ini begitu bucinnya satu sama lain. Kebucinan mereka pun terlihat ketika menghadiri suatu acara, di mana acara tersebut hadir juga sang mantan dari Torik Halilintar, Fujian. Sontak setelah pertemuan antara sang mantan kekasih ini, komentar pun datang dari para warganet. Ya, begitulah kehidupan Aliyah dan Torik yang akan selalu menjadi konsumsi publik. Belum sempat melakukan bulan madu mereka, akhirnya Aliyah dan Torik akan berangkat ke tempat yang menjadi list mereka ketika akan bulan madu. Itu terlihat dari video yang dibagikan sang ibu Reza Artamevia. Bila Torik dan Aliyah akan menikmati bulan madu mereka, yang akan menuliskan cerita baru dalam hidup mereka berdua sebagai suami istri. Sang kakak Atta Halilintar justru memberikan kado yang begitu mewah sebelum keberangkatan sang adik untuk pergi berbulan madu.